Hai ketinggalan jauh coy hahaha di sampah juga bahanku juga kurang enak jadi enggak berani miring-miring banget aku Wow kebis milah guys sudah berangkat dan harinya aku rencana mau ke Lunang bismillah guys so jadi aku hari ini mau ke Lunang bareng sama Bang Gian kalau dia mau muka-muka ini ke muka-muka jadi sekalian bareng aja gitu mantap cuy r-25 modif Alhamdulillah thank you banget broseda sudah broseda dan keluarga ya sudah ini ya memberikan aku tempat diserahat menjamu dan lain sebagainya juga maaf mohon maaf banget jika banyak menyusahkan keren banget pokoknya ada berapa hari aku disana ya tiga hari empat malam kalau salah Wow gila-gila gila-gila dan sekarang sudah saatnya pergi lagi oke jadi ini ya jalurnya sama ya jalur dari lintas barat juga kamu ke muka pastinya dan nanti sampai ke Lunang Oh iya aku lupa lagi ngomong jadi namanya ini Banggian Hai dia kerja di Bengkulu dan tapi dia orang sumber sih gitu jadi dia tuh apa nama klubnya dia klub atau komunitas aku kurang tahu Yamaha r-25 owner Indonesia yroi Hiroi Hai tapi dia ada murtad motornya demur tajui r-25 murtad gua the triple box juga udah ganti stang juga Hai mantap sih mantap Hai selamat datang di Kabupaten Bengkulu Tengah Oke jadi ini keluar dari kota Bengkulu berarti udah masih belum tutup Bengkulu Tengah tapi bagian yang ke arah utara begitu Hai Oke guys so kita go lagi perjalanan ke Lunang itu sekitar berapa ya kalau aku cek di Maps itu sekitar 300 Kilo gitu Hai mantap jalannya guys mantap Hai kayaknya kalau disini aku dulu nyampe nya agak gelap deh jadi nggak kelihatan banget jalan gini Hai Uyuh pantai Tengok cuy truknya mau jatuh tuh miring agak mengerikan pecah ban ya iya kan pecah ban sepertinya aku ah harus cepat ganti oli juga nih ya udah lebih dari 1000 kayaknya nih Iya kayaknya bukan kayaknya lagi 1000 km paling nanti di daerah Lunang kali ya aku ganti oli Taha sudah masuk daerah Lais Hai Lais Bengkulu wau 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 Oke kita berangkat lagi Setelah tadi istirahat makan Bismillahirrahmanirrahim Mantap cuy Wah ini kayaknya pernah aku foto disini nih Mantap disini Jalannya belok-belok guys Wis-wis kena sepatuku Terlalu miring Ketinggalan jauh cuy Di sampah juga banku kurang enak Jadi gak berani miring-miring banget aku Wow Udah masuk dekat Sumatera Barat tuh Waduh Wis-wis-wis Kalau udah masuk dekat Sumatera Barat tuh Ya ini ya Katanya memang udah mulai musim hujan Tadi sudah gelap Jualannya rusak Oke Sudah mau nyampe ke Muko-Muko sih ini Hampir Ini Pantai Muko-Muko Eh Muko-Muko Pantai apa? Abrasi guys Keren 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 Di Kasang ini mungkin karena ini kali ya Takut abrasi Pas lagi kencang Gimana? Pas lagi kencang mati Kalau pas lagi kencang mati Mati Tapi saya lepas lagi goblinknya nyala Jadi dia pakai perintel ini Tentu manah rombak Naik Bentuk Ya ini gak cocok untuk mandi-mandi Cuma untuk dia tengok-tengok aja Oke lah kita lanjut lagi Hai 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 ngomong-ngomong motor bukanya mesinnya bermasalah ya Hai ada bunyi takat-takat-takat-takat ya ada banget Hai karena telat oli kalian ya hai hai musibah datang motorku kak bisa nolih sehingga pistonya bermasalah tapi alhamdulillah tidak ngebul yeay musibah datang musibah datang musibah datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini jaraknya sekitar berapa lagi ya selamat menikmati 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 selamat menikmati